Saudara Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menargetkan pelayanan berbasis elektronik akan berlaku pada tahun 2024. Bentuk sertifikat tanah juga akan diganti berbasis elektronik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, M. Sahrir, saat menghadiri kegiatan pembagian sertifikat tanah di Kabupaten Rokanhilir. Dirinya mengatakan bahwa di tahun 2024 mendatang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menargetkan pelayanan akan berbasis elektronik, bahkan pelayanan pertanahan di Kementerian ATR BPN akan berstandar internasional. Sahrir menambahkan layanan tersebut dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus layanan pertanahan yang berdasarkan aplikasi. Selain itu, sertifikat tanah yang saat ini dicetak secara manual juga akan diganti berbasis elektronik. Ini sudah keluar peraturan Menteri Agraria Tata Ruang. Nanti, tahun 2024, kami sudah mempunyai slogan bahwa ATR BPN ini akan berstandar dunia. Oleh karena itu salah satunya kami tunjukkan dengan sertifikat elektronik. Sahrir menyebutkan sertifikat tanah yang dicetak secara manual akan ditarik secara bertahap dan akan diganti dengan sertifikat elektronik. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Yadi TVRI melaporkan.